Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak soli dan soliha Alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar Yes yes oke Anak-anakku yang hebat Hari ini kita bertemu lagi nak Dalam pelajaran SBDP Seni Budaya dan Prakatia Tema 2D Subtema 3 Hari ini kita akan belajar Membuat kerajinan atau karya seni Dari tanah liat dan karya seni dari plastisin Ya sayang sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini Kita berdoa bersama-sama nah Membaca basmala ya Bismillahirrohmanirrohim Siap untuk belajar? Yuk SBDP Seni Budaya dan Prakarya Tema 2D Hidup Bersih dan Sehat Subtema 3 Hidup Bersih dan Sehat di Tempat Bermain Tujuan Pembelajaran Setelah mendengarkan penjelasan dari guru Peserta didik dapat Satu, membuat karya seni dari tanah liat Dua, membuat karya seni dari plastisin Materi pembelajaran Karya seni 3 dimensi Anak-anakku yang soli dan soliha Materi pertama kita tentang karya seni dari tanah liat Nah, tanah liat dapat dibuat menjadi berbagai benda kerajinan Sesuai namanya, tanah liat berbentuk liat Atau lengket Jika basah, sehingga mudah dibentuk Manusia banyak memanfaatkan tanah liat Untuk membuat batu bata, genting, atau kerajinan Tanah liat biasanya berwarna coklat kemerahan Tanah ini dapat ditemukan di daerah lembab dan berair Misalnya, tepi sungai, danau, atau rawak Gambar yang sekarang kalian lihat ini Merupakan contoh karya seni dari tanah liat Kita dapat membuat tempat pensil dari tanah liat Alat dan bahan, serta cara membuatnya Dapat kita baca pada halaman 95 dan 96 Teri selanjutnya adalah karya seni dari plastisin Anak-anakku dapat membaca Alat dan bahan yang dibutuhkan Serta bagaimana cara membuatnya Ada di halaman 100 dan 101 Selanjutnya, ibu guru akan mempraktikan Bagaimana membuat karya seni dari plastisin Selanjutnya, ibu guru akan membuat karya seni dari tanah liat Tak dulu tangan kanan duduk baca bismillah Itu anjuran dari Rasulullah Melaksanakan itu dapatlah pahala Ayo kailah rido ilahi Ayo kailah rido ilahi Bila makan dan minum awal liat baca bismillah Jangan lupa gunakanlah tanganmu yang kanan Duduklah yang rapi Janganlah berdiri Adap makan dan minum Mari kita jalani Duduklah yang rapi Janganlah berdiri Adap makan dan minum Mari kita jalani Hai teman-teman Kalau ingin makan Jangan lupa duduk yang rapi ya Gunakan tangannya kanan Dan jangan lupa berdoa ya Yuk kita ikuti Adap makan dan minum Rasulullah Tak dulu tangan kanan duduk baca bismillah Itu anjuran dari Rasulullah Melaksanakan itu dapatlah pahala Ayo kailah rido ilahi Ayo kailah rido ilahi Bila makan dan minum awal liat baca bismillah Jangan lupa gunakanlah tanganmu yang kanan Duduklah yang rapi Janganlah berdiri Adap makan dan minum Mari kita jalani Duduklah yang rapi Janganlah berdiri Adap makan dan minum Mari kita jalani Adap makan dan minum Mari kita jalani Takduk tangan kanan duduk baca bismillah Takduk tangan kanan duduk baca bismillah Takduk tangan kanan duduk baca bismillah Itu sunnah Rasulullah Itu sunnah Rasulullah Itu sunnah Rasulullah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Pembelajaran SBDP Tema 2D Subtema 3 Telah selesai Ibu sampaikan Semoga anak-anakku dapat memahami Materi yang tadi ya nak Kita tadi membuat Bunga dari plastisin Atau lilin Ya Ibu mengambil bahannya Dari lilin ini Karena Bahannya lebih mudah ditemukan Dan harganya juga Insya Allah terjangkau ya nak Dibandingkan Playdough Ya Jadi nanti Kalian membuat Dengan Bahan yang Harganya terjangkau saja Ya Lalu Ibu tidak Membuat ya Karya segi dari tanah liat Karena harganya lumayan nak Ya Dan bahannya Agak susah ditemukan Di sekitar kita Ya Jadi Ibu hanya mempraktikan Cara pembuatan Bunga dengan plastisin Ya Semoga Anak-anakku dapat memahami ya nak Terima kasih Sudah menyaksikan Pembelajaran hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Duduklah yang rapi Janganlah berdiri Adap makan dan minum Mari kita jalani Sampai jumpa di video selanjutnya